Pertanyaannya emak nih seru, jadi apakah kalau udah usia lanjut ya enggak udah tua gitu kan, ya emak ya kalau berbuat salah, berbuat dosa enggak dicatat sebagai dosa, enak begitu emak. Saya pengennya nanti lahir langsung tua aja gitu. Ya Allah, jadi setiap manusia selama masih dia hidup, masih ada nyawanya, selama belum pikun. Nah maksudnya begitu kali, ya kalau udah tua biasanya udah pikun, ya artinya pikun itu, itu penyakit yang enggak ada obatnya. Penyakit yang enggak ada obatnya pikun, gila. Tapi kalau dia masih sadar, dia mau melakukan, masih ingat, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, dan dia ingat bahwa tahu itu perbuatan dosa, tetap masih dihitung perbuatan dosa. Nah mak, malekat Rokib Atid enggak bakalan tidur, ngendampingin kita tuh CCTV-nya Allah mak, pantau. Ini sekarang mak di CCTV masuk, ada di sini masjid dan masuk juga. Yang enggak, ketahuan, enggak bakal tidur, maka setiap langkah yang kita lakuin, kehidupan yang kita jalanin, dosa terpelosok dalam dosa, itu tetap kita dihitung berbuat dosa selama emak masih ingat, emak masih kenal duit cepean. Masih kenal kamu ya? Kalau itu enggak pikun ya? Itu enggak pikun. Mudah-mudahan kita terhindar, selalu menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu ingat, ah ini dosa. Karena memang yang dihadapkan oleh kita itu selama kita hidup ini dalam dunia ini, kita tahu sebenarnya Pak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram, mana yang halal. Tinggal agama lah yang mengarahkan itu. Ya Bu, agama, keilmuan yang kita dapat dari guru, dari ulama, ustada kita, ini haram, ini halal, jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Kita pasti ingat dan tahu, tapi kita harus membedakan. Sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memang kita diberikan nikmat yang begitu besar, tahu nikmat yang Allah berikan buat kita, itu kita jalanin hal-hal yang baik. Maka disebut takwa. Takwa itu bukan takut bini tua. Takwa itu mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah, dan selalu menjauhi apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap, Mak, intinya jawaban saya, tetap itu dihitung dosa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.